. Belum banyak yang mengetahui bahwa di desa Purwodadi kecamatan barat Kabupaten Magetan, terdapat peninggalan sejarah berupa reruntuhan sisa-sisa bangunan benteng Kadipaten Purwodadi. Kadipaten Purwodadi sendiri merupakan hasil pemekaran Kabupaten Magetan setelah Magetan jatuh ke tangan Belanda. Menurut sumber yang ditemui di lokasi Kadipaten Purwodadi tidak lepas dari sejarah Magetan, terutama perjanjian sepre tahun 1830, dan pemimpin Kadipaten Purwodadi merupakan terah keturunan pangeran Diponegoro. Untuk mengenang keberadaan sejarah di bangunan ini, tiap tahun diadakan event festival budaya. Berbagai pagelaran seni budaya ada di festival ini, seperti leduk, orek-orek, wayang golek, wayang kulit, selain itu juga ada lomba permainan tradisional, lomba melukis, pasar malam, pameran rumah budaya, museum peninggalan sejarah, dan yang paling menarik perhatian adalah ritual laku bisu mubeng benteng, dan kirap gong kia iblem. Gong kia iblem, merupakan gong peninggalan dari Kadipaten Purwodadi, dan tak jauh dari situs benteng ini juga terdapat industri pembuat gong. Area benteng Purwodadi ini juga disebut sebagai, Bonjero atau Kebonjero. Terima kasih telah menonton! Bila kita berada di tempat ini, kita akan merasakan aura yang berbeda. Kita akan merasa berada di alam lain, mungkin karena di tempat ini banyak tumbuh pohon-pohon jati, dan jauh dari pemukiman warga, sehingga aura alamnya sangat kuat, dan membuat tempat ini terasa tenang, dan terasa lain. Sebagai tempat untuk pertahanan, tentu pembangunan tempat ini pun disertai dengan ritual, dan doa dari para tokoh yang dulu membabat area ini, sehingga sisa-sisa aura doa tersebut masih dapat dirasakan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!